Kekalahan memalukan Persib Bandung dari Persita Tangerang dengan skor 0-4 menjadi pukulan berat pelatih Luis Mila di akhir kompetisi Liga 1. Persib Bandung yang saat ini menempati posisi kedua klasemen Liga 1 seolah bermain tanpa daya juang saat melawan Persita. Seperti diketahui, sebelumnya manajemen Persib Bandung mengambil langkah tegas mendepak pelatih Robert Alberts karena hal yang sama, pemain seolah kehilangan daya juang. Hingga Persib Bandung harus kalah berkali-kali dan menghuni zona degradasi Liga 1. Persib Bandung porak-poranda, kalah dengan skor 0-4 di Stadion Indomilic Arena, Tangerang, Minggu, tanggal 9 April 2023, malam. Tuan Tumah membobol gawang Teja Paku Alam lewat Irsyad Maulana di menit 11 dan 72, serta masing-masing satu gol dari Ramiro Fergonzi di menit 24 dan Ezekiel Fidal di menit 79. Persita mencetak 4 gol dari 14 percobaan yang tujuh di antaranya tepat ke gawang Maung Bandung. Bandingkan dengan Persib yang melakukan 12 tembakan tapi cuma sebiji yang tepat sasaran. Padahal, Persib memiliki David Da Silva yang berpeluang besar mengakhiri musim dengan status top scorer. Namun, dengan Nihil mencetak gol, kini dia tertinggal 2 gol dari penyerang Borneo FC. Matas Pato yang di saat bersamaan mencetak Bres alias 2 gol saat membantu timnya mengalahkan RANS Nusantara dengan skor 4-2. Pato sudah membukukan 25 gol, sedangkan David tetap 23. Kalah dalam hal tembakan ke gawang, Persib sebenarnya menang dalam ball possession. Persib menguasai bola 54% dan Persita cuma 46%. Tetapi, lagi-lagi, kemenangan hanya ditentukan lewat gol. Sedangkan Maung Bandung dalam urusan ini tak bisa melakukannya. Kondisi lini depan diperparah dengan tidak terorganisasinya lini pertahanan dan tengah. Gol-gol yang dicetak tim pendekar Cisadane lebih karena para pemain Persib membiarkan lawan melakukan eksekusi dengan bebas. Kekalahan dari Persita membuat pelatih Persib, Luis Mila, kecewa berat. Atas kemenangan Persita Tangerang, Luis Mila pun mengucapkan selamat. Dia pun merasa sedih dengan hasil ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!